Keregetanku sungguh padamu Ingin cepat balas sakit hatiku Ketulusan rasaku padamu Kau jadikan itu permainanmu Cintamu itu... Yes! Bangku perpain banget! Bangku kan! Bang! Ayo! Ayo! Wangi kan? Wangi kan? Ada yang nyumbul? Apaan? Gak! Kalo saya bilang cipok-cipok Bang gua apa? Kalo saya bilang... Lanjutin ya... You see? Untung ya? Gitu... Sama masalahnya ketika gue berhadapan dengan si orang tersebut Gua tau apa yang dia omongin Dan itu bikin sakit hati gitu loh Nah ketika dia ngomong bikin sakit hati Kenapa dia tidak minta maaf sama orang yang dia tuduh? Gitu loh... Itu... Itulah Nikita Meja nih Miss Boyen viewers ya Gitu Miss Boyen Iya bagus Kamu... Ih kok ketawanya kaya lebih ngepet Hehehehe Apa lagi weh? Lu pernah nyinyirin Richard Kyle ya? Richard Kyle gak pernah gue nyinyirin Itu salah berarti Wah lu kacau lu nyari beritanya Itu berita dimana sih? Hehehehe Itu koran sobek kali Hehehehe Jadi beritanya separoh ya kan? Gak pernah, gak pernah Richard Kyle gak pernah Richard Kyle baik Baik dia Dia pernah shooting film juga sama gue Jakarta Undercover Jakarta jadi apa tuh? Dia jadi siapa gue lupa Dia tapi ada peran disitu Nah jadi apa? Biasalah gue jadi perek lah Oh dari dulu perannya jadi perek ya? Perek aja Iya dong Kalo jadi perek Eh jadi peran perek itu susah loh Emang tipsnya jadi peran perek? Peran perek sama antagonis Itu ribet Ribetnya gimana? Lo harus bisa men-switch diri lo ketika lo lagi seneng Tiba-tiba lo harus marah Gimana tuh kalo Susah Gimana kayak? Hehehehe Anjing lo ya? Lo ngomong apa lo tadi? Gitu Itu susah banget Boyen Oh itu kalo belum dibayar Marah gitu ya Gue selalunya dibayar terus sih Boyen Enggak kan diperan Diperan Oh iya Gitu gue lagi nih Gue ada FTV dulu FTV nya booming banget Dan unggulan Di salah satu station TV Itu namanya ibuku seorang pelacur Dan gue jadi seorang pelacur disitu Itu susah banget Boyen Itu sampe kepala gue migren Ape sakit kepala gitu Iya Gue harus jadi peran seorang ibu yang jadi seorang pelacur Punya anak Punya anak Itu sakit banget Kalo peran jadi orang baik Itu udah biasa Gampang banget itu buat gue Tapi ketika lo jadi peran seorang pelacur Lo harus riset dulu Pelacur nih kayak gimana sih sebetulnya Pelacur yang emang dia mau menjual dirinya untuk kesenangan Ada juga pelacur yang menjual dirinya untuk kehidupan Ada juga pelacur yang menjual dirinya untuk membeli barang-barang yang branded Mewah gitu Itu banyak banget Oh jadi Melihat research dulu ya Iya dong Iya dong Tapi Nyai pernah ngeliat di kehidupan nyata ya Oh iya dong Gue kan sebelum jadi Sebelum mengambil peran ibuku seorang pelacur Gue research dulu dong Karena kan itu FTV unggulan Dan selalu diputer-puter Diputer-puter Itu DRCTI Waktu itu Itu unggulan banget lo boleh tanya Selalunya diputer dan ratingnya selalu bagus Ada Nikita Mirzani Bukan karena ada Nikita Mirzani Karena memang cerita perannya memang bagus Filmnya ceritanya ya Iya Menceritakan tentang kehidupan sehari-hari Betul relate banget sama kehidupan sehari-hari Tapi Nyaib tau Banyak artis yang Jual diri? Yang buat kayak menten-menten Oh banyak Gue malah punya Tapi mayoritas kalo yang jual kayak diri gitu Untuk apa sih sebenernya Untuk beli barang mewah Pada berlomba-lomba beli barang mewah? Iya dong Karena kan Mereka tuh setiap ada Misalkan Kalo sekarang kan ada yang namanya Arisan Mereka berlomba-lomba Siapa nih Minggu ini Wah kira-kira siapa nih yang bawa tas mewah Siapa nih yang bawa berlian segala macem gitu Tapi Nyai capek gak sih Pernah gak sih Nyai ikut arisan-arisan kayak gitu? Engga, gue paling gak pernah ikut arisan Gue itu tidak pernah ikut arisan Gue itu tidak pernah ikut perkumpulan sosialite Walaupun gue bisa Gitu kan Gak pernah Ribet ya? Karena gue gak suka berbaur dengan perempuan Lah gue perempuan Bukan Maksud gue kalo disitu kan perempuan semua boy Kalo lo kan perempuan ke laki-laki ya Iya kan? Iya Iya beda Iya Aku perasa karena aku strong woman Iya sama dong Iya kita kan pekerja keras Iya Dilarang begini Bener Iya Iya kan Tapi nih ngomong-ngomong Arkana lagi bobo ya di rumah ya? Bobo dong Kangen gak sih kalo misalnya lagi syuting jauh gitu Oh Kalo ngomongin soal anak, gue selalu kangen sama anak-anak gue Makanya sebisa mungkin ketika gue syuting di luar kota yang memang tempatnya bagus Gue pasti akan bawa semua anak-anak gue Iya kayak kemarin ya Iya itu pasti boy Gak mungkin gak Karena gue gak bisa tidur kalo gak ada anak-anak gue Iya kan kemarin juga pasti pegang dulu Iya Gue yang penting nyium bau badannya aja Itu udah healing banget buat gue Kayak stress gue itu hilang Iya tapi anak-anak itu nurut banget ya Maksudnya ama-aminya langsung hanteng, tenang gitu ya Iya dong Berarti kan itu menunjukkan bahwa gue seorang ibu yang baik Gue tidak harus melihatkan ke banyak manusia yang ada di Indonesia Tapi mereka bisa melihat gitu Iya anak gue pada hanteng Pada pengertian gitu ya Emang diajarin dari kecil ya? Harus Harus Boyan Sehancur-hancurnya kita Sehancur-hancurnya gue sebagai seorang perempuan Yang diliat netizen Gue tuh kan cari ribut atau segala macem Tapi ketika gue ada di rumah Gue akan jadi seorang ibu yang baik Tapi anak-anak gak punya sosmed ya? Enggak 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 Seorang Gitu Kalau lu masukin ke sekolah-sekolah biasa Ya begitu jadinya Beda pemikiran Beda pemikiran Oh lebih luas pemikiran ya? Karena kan bergaulnya juga sama anak-anak bule Mereka kan gak ngerti sama gosip Gitu Terus Arkana kan kemarin kan sempet yang nyai ke pengadilan kan Terus Arkana hak kasihnya nyai kan yang pegang Oh iya dong Terus Kak Fitri jadi ibu angkatnya ya? Iya Kenapa Kak Fitri jadi ibu angkatnya ya? Jadi gini Eh jijik banget Jadi gini sebetulnya bukan adopsi Karena kan kemarin kebanyakan beritanya yang beredar adalah adopsi Sebenernya bukan adopsi Sebetulnya adalah Kak Fitri itu berhak untuk mengasuh Arkana juga Ketika gue terjadi sesuatu sama gue Kenapa gue mengasih hak asuh itu kepada Kak Fitri? Karena dari awal gue melahirkan Bukan melahirkan Dari awal gue hamil muda, hamil tua Melahirkan sampai besar sampai detik ini Kak Fitri itu tidak pernah lepas dari yang namanya Arkana Jadi bukan Arkana aja sebetulnya Boyen Semua ketiga anak-anak gue itu Itu memang Kak Fitri hak asuhnya ada di dia Ketika gue Misalkan gak tau Tiba-tiba gue dari kelar dari podcast gue meninggal Gue kan gak tau Iya Jadi dia yang manage semua Harta gue pun kalo lo mau tau Selain ke keluarga gue Ada sedikit Ada sebagian yang gue kasih ke Kak Fitri Untuk anak-anak gue nanti kelak setelah dia dewasa Jadi kalo Maaf-maaf ya Kalo lo gak ada umur Iya Ada harta buat anak-anak Ada Ada banyak banget Lo gak bisa kepikiran ke situ Ya kita kan gak pernah tau Boyen Umur kita kan Sampai mana Sedih gak sih ya lo Kalo inget kayak gitu Oh sedih dong Kadang-kadang gue suka nangis Gue tuh Kepengennya Kalo Tuhan Memang menghendaki Ya kepengennya gue meninggalnya Ketika anak gue sudah berumah tangga Gitu Tapi kan balik lagi Kita kan tidak pernah bisa merencanakan sesuatu Semua kan Tuhan yang menentukan Sedih kalo inget anak Sedih lah pasti Ya kan kan orang tua udah gak ada Ya kan Gue gak mau anak-anak gue sama kayak gue Ditinggal sama orang tuanya ketika mereka masih muda Jangan sampe Jadi setiap hari doanya panjang umur ya Iya Panjang umur sehat itu aja Panjang umur sehat Panjang umur sehat Gue selalu setiap gue umroh Gue udah 4 kali umroh Boyen Gue gak pernah doa yang macem-macem Gue cuman doa ya Allah Sehatkan hamba Lancarkanlah pekerjaan hamba Selesai Karena kalo kita sehat Otomatis kita bisa bekerja Kita bisa mengurus anak Nah kadang-kadang Orang tuh suka banyak doa Makanya jangan diijabah Nah Kenapa gue diijabah melulu? Karena doa gue simple Iya Doanya serain tetan Iya Kayak lu kan ya Allah Ya Tuhan berikan hamba Laki-laki yang matanya biru Kayak segala macem Makanya lu gak pernah diijabah Boyen Berarti satu-satu dulu ya? Satu aja Boyen Yang enak satu apa tuh? Yang biar keijabah Kalo gue tuh selalunya Dari dulu Dari 5 tahun lalu Sampai detik ini Doa gue tidak berubah Gue selalu minta sama Allah Ya Allah Sehatkan hamba Lancarkan rezeki hamba Selesai Oh iya iya Pantasan aja ya dapet jodoh Kayak jodoh gak jadi lagi ya Gak ada masalah Sekarang sih gue Kalaupun harus gagal lagi dalam percintaan Buat gue gak ada masalah Poin gue dalam hidup itu adalah Anak sih sebetulnya Ketika lu udah punya anak Hidup lu semua buat anak Laki itu hanya sebatas kayak Sebatas kayak Buat 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 ini aja kayak Itu ya Buat lahir Teman Bicara Teman bicara Masa Kayak gitu Enggak kali Gak bicara Masuk-masukin Masuk-masukin Kayak masukin ide Bicara aja nih Iya Masuk-masukan Kayak Lu punya masukan apa nih Ayo dong Kemarin saya disuruh Bina Bener kan Kemarin jadi podcast kamu disuruh Nah 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 Iya Loh bener kan Kayak gue punya cowok Cowok itu harus bisa Masuk satu sama lain sama gue Kayak Pola pikirnya harus masuk sama gue Gitu Lu so bijaksana Lu memang iya Mohen Gua tau masukan bukan yang itu Ah Yang mana Coba sebutin Ah Lu pas di perawan gak Gua tanya Kan dimarin di podcast lu Gue dibilang ke perawan Kan udah kesebar Gimana Ya kan Gue di podcast ini udah dibilang ke perawan Udah kesebar Kakak ibar gue lu Dateng-dateng lu Parah lu Gue dateng Wah keluarga gue Nungumpul Manusul lu Parah banget tuh Wah pada nonton Mona kan nonton gak Nonton sampe abis Wah yaudahlah tau tantenya Hahaha Yaudel ya Kalau zaman sekarang Perawan gak perawan sama aja Iya Iya bener-bener Yang penting Jaga Harga diri ya Yang penting tuh pola pikir sama Hati ya Hati Udah itu aja Yang ini udah dijajal? Belum Gue belum pernah masuk ke dia Dia belum pernah masuk ke gue Pola pikirnya Kok Gue belum nyetrum sih Biasanya dia buru-buru langsung nyetrum loh Setrumannya bisa kenceng loh Kalo sama bule setrumannya kenceng Brut langsung Wah lengbet wah Wah Udah kesempatan dia gue Ya kan Baru gue incer Gue rayu-rayu Gue rayu-rayu Eh tengah malem Gini ya bernalem Iya 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 Maka udah bakal juga Eh iya 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 Terus udah ngobrol sama gue Mas malem Ada iya lagi Ada iya lagi Ada iya lagi Mas malem-malem Grabak rupa keren gue kucing kawin Gatau di gue Ih Itu kita lagi Ya inceran gue Itu kita lagi ngobrol Iya iya Memang suasananya Agak gelap gemerlap Ya Itu sih ngobrol sebetulnya Gue tuh pengen punya villa juga di Bali Gitu Memang agak bising kayak Krek krek pek pek Iya Makannya gini Kayak bunyi tulang muda Iya Kayak lagi makan sebelah tulang muda Karena Bukan Boyen Lo harus tau Kita itu ngobrolnya itu memang Di saung Jadi itu adalah Kayak orang Gak kayak orang ini deh Kayak orang tawuran gitu Gedebuk 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 gitu Gitu Kalo ngobrol sama gue tuh Menggebu-gebu emang harus begitu Boyen Oh Berarti kita gak boleh Berpikiran Jangan negatif dulu Negatif dulu Iya Kalo lu denger suara Hah? Hah? Nah itu saya tuh Santer banget tuh Ini gue jelaskan Itu kenapa? Itu ya Waktu itu Kata gue gini Gue tidur di villa Apa sih? Si Iyam Bolak balik gue liat dari jendela Iyam ngintip Belak-belak ngintip dia Jadi gini Kan gue mau bikin film Ya Tuh Terus Dia itu bilang Katanya Coba deh kamu Kalo misalkan Gaya-gaya Hehehe Gue udah kelisur diri sih Dia Kayak ini Itu gue Itu gue lagi meragain Suara kodok Sebetulnya Kodok itu Kodok apaan mendesak Krok Krok Maksudnya begitu Oh kodok masuk angin Gak boleh pikiran negatif dulu Kodok kan seri kena angin Masuk angin Betul Karena dia main di air Di air Seharian Kodok kan gak bisa dikerok Iya bener Nah Jadi kodok mendesak ya Itu ya Iya Terus ada yang Kelapak-kelapak Kelapak-kelapak Itu apa ya? Itu binatang apa lagi tuh Ketinggiran kolam Kelap-kelap-kelap kaki Gue tuh lagi main di dalam air Boyen Jadi plak-plok Plak-plok Gitu Sebenernya itu gak ngapa-ngapain Nah ini dia nih Gue kadang-kadang harus Membuat pola pikir Semua orang-orang yang ikut sama gue Jangan jorok Gitu Karena kalian itu bisa mempengaruhi hidup gue Yang tadinya gue mau lempeng Gue jadi belok Jadi sebenernya yang bikin gue nakal itu Bukan diri gue sendiri Orang di lingkungan gue Kayak iya Boyen Bener Iya Iya Wow Tebalikannya ya Hahaha Jadi pada dasarnya sebetulnya Gue tuh anak baik Boyen Gue tuh gak tau apa-apa Boyen Suara air di kaki di air ya Iya Saya udah ngukur Itu antara gubuknya sama kolamnya itu Sepuluh meter Aduh ya mahir Akinya kok panjang ya Hahaha Iya 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 Eh bang Aduh ada mata kesini mulu nih Dari itu bang Rival nih Iya kan Iya Allah Ayo tanya lagi Boyen Belom bosan kan Belom Iya Bonus ya banyak ya Sayang tunggu ya Sayang sini dong Terus Boyen Bang Gopar ya Bang Gopar Kalau neng bilang muter-muter ya Bang Gopar Sini Kalau saya bilang Cipok-cipok ya Hehehe Bang Gopar Kalau saya bilang Hehehe Selanjutin ya Hehehe 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 Boyen geli Boyen geli Boyen geli Ya Kalau lagi off air Terus Abang ngenang Kalau saya bilang Pulang pulang Belum usai Itu biduan Hehehe Teri banget Hehehe Hehehe Aduh Udah makin malem Makin panas Hehehe Kan orang-orang Imaging Artis panas Nah panasnya begini Ceritanya Dengan cerita-cerita Terus gerah jadi panas ya Hehehe Aduh Nanya apa lagi nih Hehehe Hehehe Nyai ketemu sama Kak Fitri Dulu awalnya gimana sih Bisa sampe Apa pakai saudara ya Empat tahun yang lalu Empat tahun Ketemu di mana Ketemu di event aja Ya Terus kedeketnya itu Ketika gue memutuskan Untuk berhijab Gue tuh pernah kan Berapa tahun yang lalu Memutuskan untuk berhijab Ternyata setelah gue berhijab Gue tidak pernah menemukan Ketenangan dalam diri Hmm Karena kan Tiba-tiba nih Gue kan masih Pagi-pagi pasti happy waktu itu Gue berhijab kan Terus Pas gue posting foto bonifit Ih kan Niki Kok teteknya Nonjol Gitu Kok mata kakinya kelihatan Jadi gue serba salah gitu Padahal gue udah menutupi kepala gue Dengan hijab Tapi ada aja yang komen Kok udah pake hijab Pake bajanya ketat Teteknya gede banget deh Gitu Jadi gue kayak serba salah gitu Ya udah gue lepas akhirnya Itu Jadi lepas hijab kan alasan itu Iya gue bingung antara gue mau lepas hijab Atau gue lepas Lepas implant ya Hahaha Bae-bae Iya bener Bener ntar Iya bener ntar Gua semua salah Daripada gue lepas implant Mending gue lepas hijab Bener daripada lepas kontrol Nah Lebih ngeri ya kan Lebih ngeri tuh kalo lepas kontrol Iya Oh jadi ketemu Kapitri pas event gitu ya Event iya Terus tiba-tiba deket gitu Gimana kita tanya Ya karena kita satu chemistry Gue sama Kapitri ulang tahunnya sama Gue tanggal 17 Kapitri tanggal 13 Oh bintang apa bintangnya? Pisces Pisces, ikan ya? Ikan Oh iya bisa Iya Dan kita makannya banyak kesamaan Kara-kara itu Terus dianggap Ampe dianggap adek 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 akar Oh iya dia tuh selalu garda terdepan Karena dia tau Dia tuh tau banget Gue tuh melakukan kesalahan Atau gue dia tau banget Kofi tuh salah satu Ini kan ya Ketika dia sudah menolong gue Ada di garda terdepan Berarti gue gak salah Intinya adalah itu Dulu juga sempet kan nolongin Nyai Pas Nyai lagi hamil Ketika itu duit Nyai tinggal berapa Iya bener Itu duitnya tinggal berapa? Lupa gue Tapi dikit banget deh Terus yang biaya lahiran apa sih Oh sendiri Karena gue diserang banyak orang Akhirnya gue banyak endorse Boyan Iya Jadi gue ada uang Oh masih ada lah ya duit maya Iya terus sekarang gue udah banyak banget Boyan Sampai bingung gue kadang-kadang mau ngabisinnya dimana ya Ini banyak nih yang lagi pada bokeh nih Kayak lu lumayan nih Iya Iya Boyan gaya favorit lu kalo lagi Salah Apa? Ini kan podcastnya Miss Bukan Nikita Mirjani Rejimil Iya Tapi lu kenapa sih demen sama kakek-kakek? Bukan kakek-kakek Terus? Aku tuh suka sama cowok yang bertanggung jawab Iya tapi kenapa harus kakek-kakek? Gak kakek juga Parol Kan udah tua Iya udah tua Burung kakek tua Iya kan? Makin tua makin geli Asik Iya Kayaknya kalo ada yang nempel asik gitu Iya Karena kan bisa ngayamin kan Karena aku kan Bapak udah gak ada jadi kayak seseorang tua Menyayangi aku terus hati gitu Kalo nyanyi Kenapa gak mau cari yang tua Cari yang muda dulu katanya deretin Yang tua kan udah pernah kemarin Yang mana kan tuh? Oh iya Yang ketiga ya? Yang ketiga Itu tua Tua dong Buat gue itu tua Berapa sih? 46 Oh iya bedanya 20 tahun ya Iya Itu Dulu ketemu dimana? Ketemunya main motor Boyen Lo gak usah flashback tentang masa lalu Karena kita melihat masa depan sekarang Nyanyi gak suka ya? Gak suka Jadi kalo misalnya ada mantan Terus masa lalu yang enak Nyanyi buang jauh jauh Buang dong Kalo kita udah ketemu sama orang baru Kita harus mikirinnya masa depan Gitu ya? Iya Emang sekarang yang mau dicari itu kayak gimana Kan pengalaman udah banyak banget Kalo ditanya tentang Yang dicari sekarang kayak gimana Gue juga gak ngerti Karena buat gue ketika dia bisa mengisi kekosongan di hati gue itu udah cukup Ini salah satunya Iya dong Gopar Gopar Iya dia lucu Lucu banget Lucu ya? Lucu Boleh gak sedikit aja? Tapi jangan ada budget Jangan ada Ya cuman di pot-pot boy gitu bisa Mengeluarkan berita-berita terbaru Gitu biar naik Gitu biar naik Podcast gue Terus subscribe-nya berapa sih Boyn? Ini liat dong Oh udah 100 ribu sayang Udah 100 ribu? Padahal baru Wah lu bayar ya? Bayar dimana? Baru-baru Wah baik-baik nih Mayang Mentar Masa Jual 100 ribu Jual ya? Lu beli ya? Enggak Udah kemarin orang KPR ya? Tapi tangkap penyanyi kan banyak nih artis settingan-settingan ya Iya Nyanyi pernah ditawarin gak sih sama artis settingan? Pernah tapi gue gak Emang ini settingan? Enggak dong Ada penyiar kali aja deh Ini pure pake hati Bener? Iya Ih semanis banget sih Gak kayak begini dia Dia gak kayak begini Ada Bang Gopar jadi begini Bang Tapi bagus Bang Gue cabut ya Nggak iya gue cabut Jangan dong Nick apa? Nick go apa? Biar bisa lepas omongnya Enggak ini udah lepas banget dong Bang Gopar sini dong Biar tau nih Yes Bang Gopar baik banget Bang itu adalah Ayo ayo Wangi kan? Wangi kan? Ada yang nyumbul Apaan? Bang Gopar Udah lama Amaran Nyai Deket Deket ya Oh penyiar radio Penyiar radio Bang Bang Lurus Lurus ini dong Meja dong Lurus di meja dong Lurus di meja dong Kayak ini Kayak lumba-lumba Ini Angka Sugiono namanya Oh Angka Sugiono Biasa terkenal di Jepang Itu deket banget Harus kan harus deket Cinta yang ama cinta menyikita menyikita Iya Engga Kan bener ya Bang Kersiannya kalo itu sendirian Kita tuh kerabat Iya kerabat Kolega Ini kolega aku Ah gua puter deh Lama-lama Gua puter ya Lama-lama dia kayak Vicky Prasetyo loh Tadi ngomong bahasanya Kolega aku, kolega di hati aku kayak Vicky Prasetyo Beda dong Kalo dia kan beda bahasanya Tuh Tuh Kalo Vicky lebih kompleks sih Kompleks banget Ini kayaknya beneran udah pacaran deh Tuh mukanya ketemu udah merah-merah gitu Ini merah bukan karena apa Karena agak panas di luar gitu kan Engga dia kan malem Bang Oh dia malem Malem Kira yang siang Bang apa sih yang disuka dari Nikita Merjani Apa ya Dia ahlaknya bagus ya Gak ada ahlak Gak ada ahlak Gak ada ahlak Dia angkat-angkat dia ngaku Iya kan Lucu loh Dia angkat-angkat dia ngaku Apaan? Iya yang disuka dari Nikita Merjani Bukan karena duitnya dia banyak kan Bang Lu gua halah gak kan Lu bisa kerja sendiri Iya Iya Ya cuma gak banyak sebanyak dia Dia kaya banget Yang sebelum-sebelomnya banyak dia di eretin katanya Bang kesuka dari Nikita Merjani Dari... Dinyamukin Baru datang, di nyamukin Dia orangnya jujur Jujur Gua tuh paling sebel kalo ada orang tuh Yang swaso princess depan gitu kan Sebelakangnya tuh bajingan gitu Ada pengalaman ya? Iya pasti kan semua kan Mata-mata kita kan yang membentuk kita sampe sekarang ini gitu kan Jadi kita sampe sekarang What's going? What's going? Eh... Ini sih dijilat Ini sih Mau naafin nih pacar Poreo dijilat Hahaha Oh abis dijilat di? Celup Nah emang-emang udah celup-celupan ya? Engga Engga Kapan celupnya? Hahaha Iya maksudnya ke arah penikahan gitu Celup-celupan Kan besah Jangan negat bulu Emang kalo celup-celupan harus sah dulu? Salah Abang tuh sahidimah Engga apa? Engga apa? Emang celup-celupan harus sah dulu? Iya kan tergantung ke nyamanan Iya Harus ada test drive sebelum membeli sebuah penikahan Kayak lo? Lo pentingnya belum nikah aja udah gak perawan? Ya abisnya enak sih Hahaha Ya kan? Wah di kick balik nih Eh ini jangan Ini Miss Boyen Miss Boyen ya Miss Boyen ya Jangan sampe kita dari luar tuh Meta Necedon pas dites Andong Oh bang Andong kan enak gitu Oh iya Lebih enak Andong Tapi kan pelaknya dari ringgis keras Oh iya gerak ru-gerak Oh gak ada pairnya Iya gak ada pairnya Kalo Nikita Mirjani ada pairnya? Woi sih Dia tuh bisa air suspension Maik turun sendiri Oh air suspension ya? Ini gak air suspension Air suspension Dia sama-sama kayak kamu Anak sendiri Oh iya 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 Oh iya 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 Oh iya 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 Oh iya iya Berarti cocok sama gue nyai gitu Iya Lu mau sama dia? Engga! Engga maksudnya 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 gue gue dukung Oh iya sama sama gue nyai sih Pas maksudnya lucu gitu ya kan Lu air muda jadi gak sedih-sedih Dan Apa? Apa namanya? Udah kenal lama Abang gendang Kalo saya bilang apa? Abang bener Kalo saya bilang apa? Nonton mak gua Ngeri 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 ya kan? Bang Beneran bang Udah menempel begini berarti udah ada hati Engga gue kenal lama dia udah lama Tapi dulu gak begini kan? Kenal juga Engga karena dulu kan dia punya pacar Aku juga punya pacar Iya Jadinya yaudah Dua waktu aku nikah Bo ya Dia sempet Whatsapp Tapi dicuekin gitu Iya dicuekin Kan Gue juga menghargai sebuah hubungan gitu Makanya gak Oh tapi kamu langsung rindu langsung pacaran Iya dulu Langsung aja dulu Berarti gak menghargai sebuah hubungan dong Iya memang dulu seperti itu Sekarang? Sekarang aku belajar Lebih baik Kayaknya Oh Eh tapi lucu nih pasangan gokil nih Rame loh Tapi bang semenjak Dekat Taman Apa namanya Dekat Taman Mikitar Jani Banyak yang gak DM di Instagram? Banyak Mama banyak kan Commentnya apa tuh? Semoga langgeng ya Semoga sampe nyamper nikah sama Nyahi ya gitu Mama semua Bagus berarti ngedukung support Kalau nikah konsepnya gimana? Lebih ke Belantara Belantara gitu kali ya Tarzan Kawutan Tapi foto private nya di kumuran kali ya Betul Kalau pernah tau film Tarzan X Tau Iya Yang di pohon Ya Udah nonton kemarin Itu like Langsung Nonton itu Ya kan Iya kita kan pernah kan nonton Tarzan Night Belum Udah nonton bokep loh Wah kacau lo Wah Ini bukan Wah berarti lo iam selama ini Udah nonton bokep gak dua gak iam Enggak Wah Ih pemeran utamanya Iya Iya Dia tau gue Wah lo kacau Taket 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 Kadang media kadang ketiga mengerti apa adanya Iya kan Iya Ini souvenir yang baru jadi Tapi Tapi sama dia ya gue slow aja loh Misalnya bahkan gue Misalnya dia bikin konten Gue arahin Kamu tuh bikin konten coba pake bikini Gitu Malah di arena ke bikini Tapi kan dia menggali potensi dalam diri dia lah Karena gini loh Lu misalnya lu ketemu sama orang gitu kan Lu gak adil ketika lu ngapa-ngapain orang ini gitu kan So-so ngatur-ngatur Karena orang ini sudah punya kehidupan yang jauh terbentuk sebelum ketemu sama lu Iya Jadi tuh gak fair Ketika lu coba-coba so ngatur Mungkin ngasih masukan gak apa-apa ya Iya Bisa gak bedanya bosa merah? Bisa gak? Iya Kita kan ngasih masukan Iya Tapi gak usah begini Ngasih masukan kan Masukin Oh iya bener Oh pinter ya Cowok gitu ya Bisa hati gak? Makanya Masukan dimasukin Oh bagus Pelajaran sih buat gue sih Masukin ilmunya Ya iyalah Masukin Terus terakhir Masukan Iya dong Abis diseret ilmunya dimasukin Iya Rambut tuh rambut asli Masukin ini asli Ini asli Mau minjem Hahaha Oh Mungkin tuh kan Ini udah merasuk ke dalam jiwa mungkin Mau kepelan rambutnya Maksudnya Kalian ada gak sih? Berdua kirangi Iya gue dipirangi Kan kulit gue abu-abu Dipirangi jadi apaan Nih hati kpop Jadi korea utara pop Bukan sayang Eh sayang Ih 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 Ini kayaknya sedikit tamir janin demennya duluan nih Apaan sih Nggak dia Bukan Nyesel kan dulu Pernah dicuekin orang Makannya kadang gitu tuh Kalo nyuekin nyuekin akhirnya cinta Iya Bener ya Kemakan omongan ya Gatau Dah agak didukung bang Gatau 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 Iya kan Iya iya Dulu kan pernah ditolak kan Akhirnya sekarang nempel tuh Yes Gatau ngelat Hidung lu biasa aja Oh hidung lu nyolat ya Hahaha Ya Udah sih kalian resmin aja udah Nyaya juga udah capek kan Sendirinya Kalo kita kan Gue sama Gophar ini Adalah Dua pasangan yang sudah dewasa Kita tuh gak harus Men declare diri kita Eh kita pacaran yuk Iya sih Gak harus kayak apa ya Yaudah nyamannya aja Jalanin aja kayak air gitu ya Iya Air comberan Hahaha Air dong alir Comberan Lo ngomong air penjul ya Hahaha Oh panas sebenernya Ini panas cocok ya Tuh Dari bahasanya sama Emang jorok begitu ya Setelannya cerminan diri ya Tuh laki biri bersama ya Ngomongnya ya Emang penjul apa? Tuh lo udah Itu kura-kura Iya iya Itu Oh iya Motor Penyu Intil singkatan dari Institut Ternak Ikan Lele Oh iya bener Lu jangan suka jorok pikirannya Iya lu ada Sedara lu yang Masuk Intil Belum ada sih Institut Ternak Ikan Lele belum ada Bagus tuh sekolahnya lu Bagus Abang sekolah di Intil Hahaha Jadi gue ngerti mana yang dumbo Mana yang enggak Perlelehan Ini jangan negatif Ini Institut Perlelehan Ikan Lele Jadi gue tau mana yang Yang Matil mana enggak gitu Oh Iya 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 Itu Lele Yang Matil Yang model kayak gimana Yang kumisnya panjang Matil Iya Kalo yang sebelah Matil Oh iya untuk Lele Lele pernah lah Emang? Matil Enak? Engga sih Yang kalo yang sebelah Matil gak? Engga Tau Hahaha Engga Seneng banget Lu happy banget sih Gue Engga gue seneng ngeliat lu bahagia gue seneng deh Maksudnya lu ada temen hidup gitu Maksudnya ada ceri terus bercanda-bercanda Seneng gue Dia pura-pura dia ketawa tapi suka nangis Gampok-gampok Dia Charlie Chaplin nih kayaknya Oh Polosopi Charlie Chaplin Oh Sama-sama Maksudnya Jadi menangis diantara rintikan hujan Jadi air mata itu tidak terlihat oleh orang lain Oh iya 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 Eh tapi lu gak gak jual masuk juga iya 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 Emang ada punya anak? Engga belum, belum menikah gue Iya belum ya Oh betul Bener ya, belum punya anak Iya, gue keluar dari Amandel pun Guting dong Lucu deh Keluar dari Amandel Amandel bro, Amandel bro Ih lucu, ih pante sih Nyai demen Tuh sih, dari tetapannya Udah deket sama Arkana, sama Loli ya mas kan Baru ketemu sekali? Baru ketemu sekali, kan udah temen-temen lama Emang gak pernah diajak main ke rumah? Sekali, sekali Kan dia ceweknya banyak sebelumnya Iya Soalnya gue bikin girl band Oh bikin girl band Iya Tatu banyak tuh girl band ya Hehehe Nambah Dino Udah mulai gak lucu Udah makin malem Udah makin malem Engga gue deg-degan nih, ntar dia minta tarifnya nambah lagi nih Hehehe Ya Tapi Bang, kalo seandainya nih Bang Iya Apakah laki-laki Iya, iya dong Iya, taruh jangan dia yang jawab Kenapa? Abang ada niat gak Kedepannya Ngelamar Niki Tamir Jani Buat Udah jauh 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 Kenapa Bang? Karena Gak terlalu Gue Gak mikirin yang kayak gitu-gitu Gue tuh bukan tipikal yang manis-manis depan gitu Mending Ini Apa adanya Dan Gak tau ini Gak Gak mesti targetin gimana-gimana gitu kan Deket Deket aja dulu Deket aja dulu Yang penting kan Kejujuran itu modal utama Betul Jangan soh manis deh Gak 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 Ini deh Bukan Itu yang dikatkan Gopar itu bener gitu Karena kita ada dua pas orang yang dewasa Gopar pernah gagal Gue juga pernah gagal Apalagi kan S3 kan S3 Kamu ya sebenernya? Belum Belum pernah Baru sekolah dibulelekan Iya Bang Cuma dia icip-icip Itu udah banyak Eh Emang kecape bang Icip-icip mulu Bang Apa? Icip-icip Engga Ini udah diicip ya? Ini belum Belum Masa sih Nyai? Belum Masa? Masa 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 Tapi pokoknya gue doain ini Nyaiya Lu Gak usah doain gue cepet menikah Karena itu gue gak mau Enggak doain Jangan-jangan Gue berharap lu selalu bahagia seperti ini Ini Kayak gini Iya Gitu Gue sih berpesan ya Bang ya Bahagia dengan menjadi dirinya sendiri Iya dari dirinya sendiri Terus Ketemu orang yang sama Jadi kayak Iya Nih kalo gue boleh jujur ya Gue ketemu sama bapak itu Bu bapak itu mewarnai hidup gue Sehari-harinya gue Tuh gue angcet emang Iya Gitu 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 Buat pintu Jadi gue hari ini Berberapa hari ini tuh mewarnai hidup gue banget Boinget Kayak gue tuh tau Siapa yang harus gue whatsapp tiap hari Gitu Kayak kamu lagi dimana Itu gue seneng Itu segitu aja gue seneng gitu loh Yang perhatian ya Bener Gitu 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 Dibalas langsung Kadang-kadang dibalas langsung Kadang-kadang Kadang-kadang Dia sibuk Gue juga kan Gue juga orangnya sibuk Jadi gue suka gitu loh Kita tuh sesama-sama Kenapa Keduanya ini mempunyai satu tujuan Misi yang pengen Membahagiakan diri masing-masing Gitu Oh kalian berarti kayak Apa Kayak bule gitu ya Jadi kalo misalnya lo punya pasangan Pasangan itu Ngeribetin kerjaan lo Mendingan jangan Kalo bisa cari yang support Ngeribetin kerjaan lo Engga 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 Kalo bisa support Oh malah support ya Bener-bener bang Suka udah capek Direbutin gak Lo udah kerja nih Ada drama-drama dari pasangan Terus ngeribet kerjaan lo Mendingan jangan Bener ya bang ya Menurutnya cowok meknya sendiri Gak usah pacaran Apa tuh bang? Colek mekdi Makan 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 Colek mekdi ada sampelnya kan Jadi Colek Colek Mekdi Oh ayam Mekdi Mekdi Ayam Ayam ambil Tunggirnya Oh Kita bego Makan Tunggir Ini acara Oppo ya Aku mizmumat ya Aduh 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 Ada nyanyirah nih Kayak aku liat ke we Hehehe 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 Lama ya Tapi ini ya Apa Apa Ketutupan Biarin Kalian deket lagi dong Belajar tuh dari gue Dari Gopar Belajar tuh dari gue Gopar Belajar tuh yang ada di otak aja Apaan sih Bayu megangin papan Itu kan kalo di TV Tunggak Waktu yang gue podcast Di Youtube Enggak dong Kebanyakan dong yang Kebanyakan Kebanyakan Tapi kan nonton Dikit Itu kan karena lu Karena gue gak tau Apa yang mau dibahas dari gue Oh iya Oh iya Iya kan Loh Ketika ngomong Ada bintang aku Lu ngomong gak tau Lu pasti minta tolong orang Digoogling gak ada Iya Bener Mendingan lu sekalian Telepon gue nanya Ya kan Ngapain lu Dia ngomong nama lu Munculnya tumbuhan Hehehe Keluar gua Yang keluar Otera Hehehe 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 Dia ngetik Boyan luarnya Palawiga Hehehe Hehehe Gue pernah Gue ngetik Nari nih Coba gue ngeliat nama Boyan itu apa Ternyata keluar Pas Boyan Keluar di Thailand Gajah Boyan Nama gue Ngetik Boyan Berarti gue gajah Oh gapapa Benar-benar gue rejeki gue gede kan Iya Iya Tapi abang Apa namanya Ini mau gak kalo dibikinin program misalnya di TV nih Ngeliat berdua gitu Nikita Mejani setelannya gitu Di TV Iya di TV Ditawarin disuruh bikin program berdua TV Pergantung programnya nih Kalo settingan-settingan apa gitu Kayaknya males deh Gak mau ya Iya tapi kalo misalnya Bikin karakter baru gitu Kayaknya sepuluh Mau bang Apa? Mau gak? Ter-ter Karakter orangnya sebut Di pansos Jam 3 pagi lah tayangnya boleh Pesetan keluar bang Itu mah bang Bukan setan Perek dong ya Hahaha Gak ada setan nih Iya bener-bener Bener-bener Apa katanya pengalaman ya? Ketemu cewek-cewek gitu Ada gak sih yang cewek-cewek Gak usah langsung aja Gak usah langsung aja Pernah ketemu perek gitu Apa? Pernah gak? Iya 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 Pernah Pernah pacarin Ani-Ani? Iya pernah Pernah Yang akhirnya gue tau baru di tengah Perek pernah Nah Abang abis banget ya Tapi buat gue Laki ya harus begitu Tapi emang cinta apa cewek buat itu doang? Yang mana? Yang dulu-dulu Yang enon-enon Kalo gue kalo misalnya empe pacaran banget nih Itu berarti udah satu step serius Tapi kalo cuma dapet doang mah gak usah pacaran Jalanin aja gitu? Jalanin aja Oh dulu pacaran sempet serius nembak gitu bang? Enggak kayak begini juga? Gak ada nembak-nembakan Kayak begini juga? Kayak begini? Gue udah mungkin udah 10 tahun kali ya pacaran tuh gak nembak-nembakan kayak jalan aja gitu Lo saya gitu? Iya lo selesai gitu Tuh bang, tuh bang Adil Lapin tuh Cepet nyari perhatian tuh bang Belaga bang Ih gak peka eh Lapin bang Iya bener-bener Lapin jangan itu Jangan atas gitu Yang bawah Apa sih apa? Kalung Iya Kayaknya Boyen kalo diketemuin sama Eh ada gak sih temen yang model kayak gini lagi? Ada Si Adil Iya Iya Gih mohon maaf Dia kalo gue siaran dulu mampir ke studio gue Siaran dimana? Bihuu Waktu itu Amma dia Ada Iya 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 Adil bagian berita Amma si Soleh ya? Iya Soleh Solehun Iya 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 Ih gue begini-gini penyiar radio Hmm LH enggak Iya iya bener Mana ya? Iya 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 Abang pernah ditawarin juga ya? Pernah Udah berapa tahun sih di radio bang? Lapan jalan lapan Jalan lapan tahun Lama juga jadi penyiar radio ya Pernah gak beritain Nikita Birjani? Pernah ya Pernah pernah waktu Pas apa? Apa? Beritain Oh gosipin dia Iya Beritanya apa tuh dulu? Waktu itu pas Dia lagi berantem-berantem ya di sosmed tuh Terus gue akhirnya dari beritanya si Nikita Birjani Ini gue lagi siaran terus Topiknya adalah Lu pernah gak sih ribut di sosmed gara-gara apaan gitu Berangkat itu dari berita dia Oh ada Kan dia sangat jarang ribut ya kebetulan ya Oh baik sekali gitu Aduh 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 Main lampu aja gue dah Tuh Tapi Nyai Apa namanya Terus rasanya gimana? Kan ngeberitain Cewek yang dia Pernah suka Itu rasanya gimana? Lu pernah suka sama Lu enggak sih Lu enggak suka Lu nafsu doang Iya Oh nafsu doang padahal Lu nafsu itu komplimen Iya komplimen Lu kayak hotel ada komplimen ya Jadi kalo mis Gue percaya ya Banyak orang cakep tapi Sexy feelnya tuh gak ada gitu Iya Banyak orang cakep yang sexy feelnya ada Orang ngelek Apa termasuk? Wadgie Kamu suka ngacau Ngacau Dahlah masuk lagi Tantap disuruh gitu Bisa melengkung Mohon maaf itu kayak Itu ya Lai jangkar ya Kocok ih Ih lucu Nyai Kalian kalo bulan madu Bagaimana berdua begini ya? Pecanda mulu ya Kalo kalian bulan madu Gak apa? Jauh banget bulan madu Bulan apa dong? Bulan dirisiknya dulu Gak apa? Olah biar dulu Lucu Tapi sudah deh Bikin peletnya dulu Bikin pelet Bikin peletnya ya Gak usah langsung bulan madu Lu kayak bikin film ada peletnya ya? Iya dong Tapi Nyai lu gimana sama dia? Gue ditanya ke dia Lu ditanyain ya Lu ditanyain ya Neblok-neblok mulu ke dia tuh Lu nafsi? Lu nafsi gak? Kalo nafsu gak juga Tapi emang nyaman aja Iya Suka deh Bang Gopar Wangi ya Wangi dia Dia wangi banget Warpung condet Warpung condet Warpung anak cembinong Tengah Gila Lu ditanyain Yang bibit Yang ini Yang belinya Gue mau baca Depan gue lagi Lempat telepon Gue minggir dulu Udah gue bakis ya Harapanin Apaan sih buat kecapkan gue ya? Ayo Gua yang baca buat Iya 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 Coba kalo penyiar radio Membacakan seperti ini Bang Cara dia Gak kan kaya Jeremy Teti kan ada jari khasnya Oh itu kan beda, itu kan bisa inkar kan? Itu nilus angker Angker, bener Rumahnya banyak hantunya loh Gua pernah keserupan ke rumahnya, sumpah Pajangan di rumahnya Jeremy Teti titit-tititan semua gak ya? Oh iya? Gari antit terang, titit kayu, semuanya Dia kolektor? Iya Oh pulang keserupan Bener gak? Lu pernah ke rumahnya? Lu pernah ke rumahnya? Lu keserupan setan titit-titit tanya Gitu tak? Lu kan nih ke rumahnya Iya keserupannya mungkin gitu tapi yang Keserupan kenti bego Terus udah gitu nih nyanya ya Gua ke rumahnya, eh Boyan liat apa? Nih gua punya lampu, lampu apa? Lampu ngondek, ketanya aja Nah besok apa pun Nah ini deh, kita undang dia deh Nyai dan Bang Goper Harapannya kedepan, pengennya seperti apa sih hubungan kalian berdua? Eh apa ya Tetep, tetep asik sih Gua bilang sama dia gitu, apapun endingnya ya Kita harus tetep asik seperti biasa Gitu, seperti yang pertama kali kita kenal Karena kan gak enak ya ketika ada masalah apa Terus tiba-tiba berantem dan musuhan gitu kan Itu kan kayak gak seru aja gitu Jadi apapun terjadi, yang ini nanti kita harus tetep asik Dan harus tetep bisa support pekerjaan gitu kan, apapun itu Dan harus tetep seru Jangan hang-hang-hang aja Jangan hang-hang aja Jawab Itu nongkrong begitu lagi Lampak kaki Lampak kaki nongkrong Kenapa sih begitu gaya cipanya Gaya bad, bad bola gak dipotong Kalo Niki buat Govar Gini, ini aku kasih tau ya Jadi aku tuh gak pernah suka sama cowok yang bodoh sebetulnya Nah Govar ini termasuk salah satu cowok yang pinter buat gue Karena ketika gue ngobrol semuanya Apapun yang ada di otak gue, dia bisa jawab dengan baik gitu kan Kayak gue punya ide-ide yang gila Dia bisa realisasikan dengan baik juga gitu Jadi buat gue, dia udah smart enough on me Yang gue mau dari dia, yaudah tetep aja jadi dirinya sendiri Tapi kamu jangan selingkuh Itu aja Enggaknya, matanya silak-silak Oh itu, ini Enggaknya mie rebus tau Apa tuh? Mikir rencana busuk Merebus ya Kalo gue sih sebetulnya Karena udah dewasa juga Anak gue udah tiga Govar juga bukan anak muda lagi Gue juga bukan anak muda lagi Jadi ya hubungannya ya Maunya yang sedewasa mungkin Sebaik-baiknya gitu Kalo bisa kita seling support satu sama lain Kalo bisa ada sesuatu yang bisa kita jadiin sesuatu pekerjaan yang baik untuk di depannya Ya kan, why not gitu Wow, pokoknya godoain Kalian bahagia selalu ya Nyai juga pokoknya bahagia selalu Ya kan Gue seneng deh ngeliat like kayak gini Pokoknya terima kasih ya buat hari ini ya Buat kalian berdua ya Tuh, dia udah Deku sama gue Nyai thank you ya Thank you boy Sukses buat Nyai Pokoknya godoain yang terbaik buat Nyai Amin Oke, terima kasih Miss Boyen viewers Ah! Oh udah, anaknya begini dilempar Ini kayaknya Oh iya, ntar dulu Ada apa kan? Ada kenangan-kenangan dari aku Dan komando channel Apa ini? Kalo jelek gue buang ya Liat itu Oh bagus Tuh, iya kan? Oh oke Mau minta tanda tangan Boyen gak sekalian? Enggak dong Apa ini ada bluenya? Oh itu dari kompleksinya Hahaha Oke Sama-sama Makasih banyak buat kalian berdua Terima kasih buat Miss Boyen viewers Jangan lupa nonton terus Pot Pot Boy Podcast-podcast Miss Boyen ya Pot Pot Boy dong Empat-empat Pot 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 Potan Pot Pot Boy Setiap Kamis dan Minggu jam 7 malam Hanya di komando channel Thank you, dadah Dadah Makasih Assalamualaikum Thank you Adham